Seperti inilah aktivitas sejumlah personil anggota kepolisian Polres Lubuklinggau yang tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang akan masuk ke Mapolres Lubuklinggau Pemberlakuan pemeriksaan akses masuk ke Mapolres Lubuklinggau ini dilakukan buntut dari aksi teror yang terjadi di kota Surabaya dan kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang menewaskan belasan jiwa serta puluhan warga luka-luka Sejumlah kendaraan baik roda 4 dan 2 dilakukan pemeriksaan dengan alat detektor bom hingga para pengendara yang hendak masuk turut juga dilakukan pemeriksaan identitas Dalam pengamanan ini, unit Sabara Polres Lubuklinggau menerjunkan satu rogu dari Satuan Sabara sebanyak 10 personil lengkap dengan peralatan anti-teror Antisipasi, jangan sampai hal tersebut terjadi di tempat kita Kita turunkan 1.010 orang lengkap dengan menggunakan perlengkapan Kalau kita sih lebih baik ya dengan adanya pemeriksaan itu otomatis kita sebagai masyarakat keperluannya ditanya itu kan bagaimana Jadi kan kita tahu keperluan kita apa di sini Pengamanan akses masuk Mapol Rasubuklinggau ini akan terus dilakukan pihak kepolisian sampai patas akhir yang belum ditentukan Tim Liputan Seruja TV